What's up basketball fans, welcome back to timeout Topiknya karena gak mungkin gue bahas semuanya Dan yang pasti gue sedikit kecewa karena gak Gak banyak trade yang terjadi hanya trade Antar rookie aja yang terjadi hari ini Jadi gue sedikit kecewa tentang hal itu Dan nomer 1 Phoenix Suns mereka Sesuai ekspektasi kita memilih DeAndre Ayton Nah apakah DeAndre Ayton ini bisa memenuhi Apa yang dia bilang, setelah itu dia bilang Dia dan Devin Booker bisa menjadi modern day Kobe & Shaq Itu ekspektasinya Tinggi banget sih tapi kita lihat nanti apakah dia bisa memenuhi Ekspektasi itu atau tidak karena defensenya Dia masih dipertanyakan oleh banyak orang Joel Embiid pun tadi pagi Sampai nge-tweet jangan compare Dia ke DeAndre Ayton Karena Joel Embiid I play defense Kata dia, jadi itu yang sangat menarik Kita tunggu apakah defense dari DeAndre Ayton ini bisa improve di NBA Atau tidak nantinya Tapi gue sebenernya lebih suka move keduanya Phoenix Suns nih, jadi dia nge-trade Pilihan ke nomer 16 mereka Zaire Smith dan juga future first round mereka Untuk pilihan nomer 10 nya Philadelphia 76ers Yaitu Mikael Bridges Nah Mikael Bridges ini menurut gue Salah satu wing player terbaik di draft kelas kali ini 3 and D Bisa nembak 3 point, bisa main defense Dan ini bisa komplimen yang bagus banget Untuk Devin Booker dan juga DeAndre Ayton Kalau memang sesuai ekspektasi Mikael Bridges ini bisa menjadi seorang seperti Scottie Pippen, jadi ini sangat solid banget Gue bilang di first round untuk Phoenix Suns Lalu di berikutnya ada Sacramento Kings yang memilih Marvin Bagley Tapi Marvin Bagley ini juga luar biasa banget Big man dengan offensive threat Atau offensive senjata Offense yang bagus banget Gue bingung ngomong karena banyak orang banget di sekitar gue Tapi pilihan yang solid Karena ada di Aaron Fox juga Di Sacramento Kings ini akan jadi tandem yang bagus juga Untuk Kings di masa yang mendatang Tapi tadi Presiden mereka, Vladi Diva Kayaknya terlalu over the line Dia ngomong kalau Sacramento Kings ini Sekarang memiliki super team Tapi muda Nah, kalau gue bilang itu enggak lah Masih jauh lah dari super team untuk Sacramento Kings Karena piecesnya juga belum terlalu banyak Cuma ada Bogdan And then ada Willie Callistein Dan beberapa main veteran seperti Zach Randolph Tapi gue bilang belum bisa dibilang sebagai super team lah ya Lalu next Ada Atlanta Hawks Dan Dallas Mavericks Yang melakukan trade Jadi Dallas Mavericks Mengetrade pilihan kelima mereka Trey Young Untuk pilihan ketiganya Atlanta Hawks Yaitu Luka Doncic Nah emang Pelatih Dallas Mavericks Rick Carlisle ini udah ngincer banget Luka Doncic Jadi mereka Akhirnya Melakukan trade demi Luka Doncic Dan ini Kita ngomongin Atlanta dulu deh Atlanta dulu Mereka dapet Trey Young Ini Either go big Or go home Untuk Trey Young Kita nggak tahu Apakah dia beneran Potensinya seperti staff kerja Atau enggak Nantinya di NBA Tapi Trey Young Ini talented player Led the NCAA Scoring last season Dan average asisnya juga 8,6 asis per game Kalau nggak salah Jadi Solid player juga Tinggal nanti Apakah Atlanta Hawks Bisa mengililingi dia Dengan pemain bagus Nantinya atau enggak Dan mungkin Dennis Schroeder Kalau dengan adanya Trey Young Misalnya Dennis Schroeder Udah nggak ada Atlanta Hawks Lagi nantinya Tapi Untuk Dallas Mavericks Gua very excited Gua pengen banget nonton tim ini Karena Backcourt Tandemnya mereka Dennis Smith Junior High Flyer Explosive Dan ditambah Ada Luka Doncic 6'8 Combo Gila Gila Ini udah siap-siap Untuk masa depan Kalau tiba-tiba Dirk Nowitzki Mungkin Dirk Nowitzki Hanya ada satu tahun lagi Untuk main NBA Sebelum retired Jadi Dallas Mavericks Sudah punya solid foundation Dengan Danny Smith Junior Dan juga Luka Doncic Luka Doncic Very experience Di Euroleague Di ACB Dan juga Very flashy Court visionnya bagus Very explosive Scorer juga Jadi complete player Mungkin one of the best players In this draft class juga So Very excited About Dallas Mavericks Next We got Cleveland Cavaliers Yang akhirnya mengambil Collin Sexton Collin Sexton The Young Bull Ini Pemain point guard Tapi yang main defense Luar biasa banget Dan setelah di pick Oleh Cleveland Cavaliers Dia langsung Made the pitch Ke Lebron James Kalau Lebron James harus Stay di Cleveland Cavaliers Agar bisa bareng-bareng Bawa Cleveland Balik ke NBA Finals lagi Kalau gitu kita lihat dulu Videonya What's up Cleveland Ini Collin Sexton I really appreciate I'm very excited I'm very excited Just to be here I'm very blessed That Cleveland drafted me At number 8 And I'm actually I'm gonna stay So we can go to championship Next season That's it So Collin Sexton Juga berencana Untuk memakai jerseynya Cleveland Nomor 2 Yang dulu dipakai oleh Cardi Irving Jadi dia pengen meneruskan Mungkin nih Sebagai penerusnya Cardi Irving Tapi berikutnya Ada Los Angeles Sorry New York Knicks dulu Gua Gua lipat soal New York Knicks dulu Mereka dibu oleh fans mereka Tadi Karena mereka mengambil Kevin Knox Dimana Michael Potter Junior Masih available Jadi tadi fansnya New York Sempet teriak-teriak Namanya Michael Potter Junior Kita lihat dulu Ini videonya Oh tidak Oh ini Ini sekarang Guarantei Kevin Knox Mereka mempunyai Karir NBA NBA Karena Porzingis Mereka 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 Sebenernya Kevin Knox Potensinya Tinggi banget Kalo memang sesuai ekspektasi gua Dia mungkin bisa seperti Jason Tatum Jadi sebenernya Jadi sebenernya New York Knicks They didn't draft a bad player Kita tapi harus lihat dulu Karena susah ya menilai pemain Yang di draft hari ini Sebelum kita lihat Mereka bermain di NBA Summer League Nanti baru kita tahu tuh Bagaimana potensi pemain tersebut Tapi Kevin Knox Mantan pemain Kentucky Mereka Saya pikir dia Solid pick juga Untuk New York Knicks Jadi kita lihat aja Nanti bagaimana di New York Dan selanjutnya Kita ada Los Angeles Clippers Ini kayaknya jadi Gue pengen banget Shai Gilgis Alexander Gue juga pengen banget Dia ada di Clippers Dan dia akhirnya melakukan Train Dengan Charlotte Hornets Dengan mengirim Dua Second Round Plus Miles Bridges Kalau gue banget Miles Bridges ada di Los Angeles Clippers Karena pilihan keduanya Jerome Robinson Itu juga Point Guard Gue bingung aja Jerry West mau arahnya kemana Karena kita tahu Di Clippers masih ada Pat Beverly yang akan sembuh Dari cedera-nya Dan juga masih ada Milos Teodosic Plus kadang ada Shai Jadi kayaknya Overload banget Point Guard position-nya So menarik apakah Jerry West ada Pemain lainnya Untuk Mungkin treat-treat Dengan Pemain lain Menggunakan aset Point Guard yang dia punya Jadi kita tungguin Nanti gue kecewa sih Dengan pilihan keduanya Jerry West jujur Gue mengharapkan Mungkin Michael Porter Junior Bisa juga ke Clippers We never know Tapi akhirnya Danford Nuggets Yang mengambil Di urutan ke-14 Mereka Roll the dice Mereka mau ngambil Risk ini Mereka mengambil Michael Porter Junior Karena kita tahu Kenapa tim-tim melewati Michael Porter Junior Karena Medical records-nya Sangat penyeramkan Mungkin back problem Kita gak tahu Pemain yang memiliki Back problem itu bisa Balik sepenuhnya 100% lagi Atau enggak So the guys Saying hi behind me I think Eh kita gak tahu Apakah back problem itu Bisa aja kayak Hip problemnya Asia Thomas We don't know Apakah itu akan lingering Atau enggak Tapi Gue kalau jadi Denver Nuggets Mid first round I'll take my risk Also On Michael Porter Junior Karena Michael Porter Junior Sebelum sakit Atau sebelum cedera Sorry bahasanya Sakit gak enak banget Sebelum cedera itu Projected to be number one So anak ini Have a very high ceiling And bisa lagi Kayak jadi Kevin Durant gitu Jadi 2-3 tahun lagi Kalau sama Michael Porter Junior Sehat Dan bisa bermain Seperti Kevin Durant Gila ada Ada 13 tim lainnya Pasti Sorry 12 Karena Clippers 2 kali memilih Ada 12 tim lainnya Yang akan nyesel banget Si 2-3 tahun lagi Tapi kita tunggu aja Nanti bagaimana Gua sih harapkan Michael Porter Junior Bisa sembuh total Dari cedera pinggangnya Dan bisa jadi pemain Yang sangat Hebat banget di NBA Next We got San Antonio Sports Yang mungkin udah siap-siap juga Kawhi Leonard Akan pindah dari San Antonio Sports Mereka memilih Lonnie Walker Solid wing player Explosive Scholar juga Dan ini akan Komplimen yang bagus juga Untuk Tony Parker Dan juga Marcus Aldrich Nantinya So ini mungkin adalah Salah satu langkahnya San Antonio Sports Siap-siap Kalau Kawhi pindah ke Clippers Ke Clippers Ga lah Kayaknya kemungkinan besar Akan pindahnya ke Lakers Si Kawhi Leonard Next We got Oh sorry Sebelum Chicago Bulls Utah Jazz dulu Utah Jazz Mengambil satu pemain Yang mungkin kontroversial Dulu di College Basketball Tapi Mungkin banyak orang yang suka juga Karena dia seorang Scorer yang solid Yaitu Grayson Allen Abis dipilih oleh Utah Jazz Langsung diselamatin Oleh Donovan Mitchell Calon Rookie of the Year tahun ini Jadi Donovan Mitchell Approved pilihannya Utah Jazz Dengan Grayson Allen Karena Memang Utah Jazz Butuh seorang scorer lagi Untuk membantu Donovan Mitchell So Grayson Allen Good at Coming off the pick Shooting 3 pointers Jadi Kita lihat aja Apakah Grayson Allen Bisa menjadi salah satu scorer Yang solid Dan juga konsisten Untuk Utah Jazz Nantinya Tapi di pilihan berikutnya Nomor 22 Ini salah satu pemain Yang gue juga penasaran Yaitu Chandler Hutchison Nah bener gak tuh Nama belakang yang gue sebutin Dipilih oleh Chicago Bulls Di project Akan seperti mungkin Kayak Kyle Kuzma Scorer Emang di college Dia explosive banget Athletic Dan juga Flat out Can score So Ini Mungkin aja bisa jadi pilihan Solid banget Untuk Chicago Bulls Yang udah memilih Wendell Carter Jr. Di urutan ketujuh So Futurenya Chicago Bulls Chicago Bulls Mungkin juga bright juga Dengan dua pilihan mereka hari ini Next Ada Indiana Pacers Yang milih Aaron Holiday Man Backcourtnya Indiana Pacers Juga Aaron Holiday And Victor Oladipo So Itu juga hal-hal yang sangat interesting Banget Hari ini And then Berikutnya Adalah Second Round Second Round Ada beberapa nama yang gue Ingin kasih tau kalian Yang mungkin kita harus pantau selalu Yaitu Jevon Carter Yang diambil oleh Memphis Grizzlies Lalu Ada Jalen Bronson Yang diambil oleh Dallas Mavericks Plus Ini nomor 48 Minnesota Gue gak tau nih Gue baca sih di internet Salah satu slipper juga Yaitu Keita Bates Diop Katanya tahun lalu di Ohio State Solid banget So Bisa aja Minnesota Dapet Diamond in the Rough Ini mungkin And yang terakhir Adalah Kostas Atetekunpo Nomor 60 Diambil oleh Dallas Mavericks Setelah melakukan trade Dengan Philadelphia 76ers Kostas Gue Apa ya One of his supporters Lagi gue pengen Adik Yanis Ada yang sukses juga Di NBA I think he 6'10 Explosive Sangat high energy juga So We will see Kostas Atetekunpo Ini Bisa Dapet Dapet Dari Portland Trailblazers Sehingga mereka Mengambil 2 guard ini Jadi Patut dipantau Banyak banget Fansnya Trailblazers Kayaknya yang agak bete Dengan pilihannya Trailblazers hari ini Karena mainnya Expect akan mengambil seorang Big Man Jadi Kita tungguin drama berikutnya Karena Off season NBA Masih panjang banget Jadi Ada helikopter lewat Semoga suaranya Terlalu berisik Semoga suara gue masih Kedengeran Jadi Off season NBA Masih panjang banget Berikutnya adalah NBA Summer League Udah gak sabar Untuk Summer League mulai Kita tungguin nanti Bagaimana siapa yang Akan bersinar di NBA Summer League Siapa yang akan Menjadi MVP Kalau begitu guys Itu aja untuk video draft Gue kali ini Semoga bermanfaat Untuk kalian Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk tinggalin reaksi Kalian juga Mungkin siapa yang kalian suka Jangan lupa di first round Untuk di second round Menurut kalian siapa yang slipper Boleh langsung tulis di comment section Di bawah Dan thank you guys for watching I'll see you guys next time